Misteri Pulau Neraka Jilid 27 Ucapan Saudara Ibun memang benar, kalau tidak Saudara Oh Sian dan Saudara Tian Leong tak akan membuang tenaga dan pikiran yang banyak untuk menciptakan bocah ini, setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, Saudara Ban, bagaimana dengan kau? Bocah ini telah mempelajari apa saja dari mukakek latah awet muda menggelengkan kepalanya sambil tertawa aneh, sahupnya, mempelajari apa? Dia tak sudi mempelajari apapun, bahkan orang lain memohon pun tak berhasil, dia anggap seolah-olah tak berguna pelajaranku, aaai, aku dibuat mati kutu olehnya, benarkah begitu Ibun Hau tertawa tergelak, masa Saudara Ban pun bisa dibuat mati kutu olehnya? ... Ibun Lote, aku mansek tek bukan melalaikan atau lupa, justru bocah inilah tindak tanduknya maupun kera berbicaranya membawa tiga bagian hawa Dewa, baru pertama kali ini ku dengar Saudara Ban mengucapkan perkataan semacam ini, seru Samuantus sambil tertawa Kakek latah awet muda tertawa aneh. Seandainya bocah muda itu tak pernah muncu, selama hidup pun aku tak akan mengucapkan perkataan semacam ini, selama pembicaraan masih berlangsung, Oh Putui sendiri hanya tersenyum hambar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baru sekarang Ibu Nhao menemukan kalau si pengemis Sinting masih berlutut di atas tanah, katanya kemudian sambil tertawa, Liu Jin Ki, ayo cepat bangun dan duduk pengemis Sinting baru bangkit berdiri dan mengambil tempat duduk. Sementara itu Sam Wanchu juga telah mempersilahkan Oh Putui untuk mengambil tempat duduk. Tapi tawaran tersebut segera ditampik oleh Oh Putui. Dengan perasaan tidak habis mengerti kakek latah awet muda segera bertanya sambil tertawa, Hei anak muda, mengapa sih kau ini? Kenapa sikapmu tak bisa gagah dan bebas dengan hambar Oh Putui menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian menjawab lirih, Dalam hati kecil Boampoe masih terdapat satu masalah yang rasanya masih mengganjal di dalam hati kau begitu duduklah lebih dulu sebelum dibicarakan, Tapi Oh Putui kembali menggeleng, persoalan ini sudah sepantasnya bila kuajukan sambil berdiri dajah, jawaban tersebut tentu saja membuat kakek latah awet muda menjadi tertegun. Bahkan Sam Wanchu dan Ibu Nhao pun ikut dibuat tertegun dan penuh perasaan tidak mengerti. Hanya si pengemis sinting seorang yang memahami beberapa bagian atas peristiwa tersebut. Hei anak muda, penyakit apa sih yang telah menyerang dirimu kali ini? Tegur kakek latah kemudian. Berhubung persoalan itu menyangkut soal ayahku oleh sebab itu sudah seharusnya bila dibicarakan sambil berdiri, Banyak amat tingkah lakumu sambil tertawa getir kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali, Ada kalanya aku lihat kasih anak muda kolot dan amat keras kepala, namun berbeda sekali dengan pendapat dari Sam Wanchu serta Ibu Nhao dua orang kakek ini. Sebagaimana diketahui, Sam Wanchu selalu pernah menjadi teman baka dari Kaisar Tiong Chong lagi pula pernah menjabat sebagai seorang pembesar di bidang militer, Sedangkan Ibu Nhao pun merupakan seorang pembesar kerajaan, oleh sebab itu mereka sangat menghormati tata kere. Itulah sebabnya sikap yang ditampilkan Oh Put Kui saat ini 100% cocok dengan selera mereka. Nak, kau memang tidak kehilangan kesopanan seorang manusia sejati, kata dua orang kakek itu sambil tertawa. Terima kasih banyak atas pujian lojin berdua sahwut Oh Put Kui dengan hambar. Kemudian dengan metu berkilat teriaknya lagi, tentunya kalian berdua kenal dengan ayahku bukan sebagai sobat karib selama banyak tahun, Masa kami tidak saling mengenal jawab Ibu Nhao tertawa. Bagaimana dengan Sam Wanchu lojin tiba-tiba Oh Put Kui bertanya lagi sambil tertawa hambar. Sesungguhnya pertanyaan itu merupakan suatu pertanyaan yang berlebihan dan sama sekali tak berguna. Tapi Sam Wanchu tidak menjadi marah, malahan sahutnya sambil tertawa ramah, Ceng Tian Lote dengan aku boleh dibilang bersahabat karib. Sorot meta penuh kepedihan segera memancar keluar dari balik metu Oh Put Kui, sebetulnya dia ingin mendongakan kepalanya dan tertawa panjang, tapi ia tak tega untuk berbuat demikian, sebab ia merasa bahwa kedua orang kakek itu termasuk orang baik. Kalau toh lojin berdua bersahabat karib dengan ayahku, tentunya kalian tahu bukan kalau ayahku disekap di pulau neraka tentu saja tahu jawab Sam Wanchu dan Ibu Nhao bersama-sama. Tahukah lojin berdua, siapa yang telah memaksa ayahku untuk hidup mengasingkan diri di pulau neraka tersebut? Haaah, 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 haaah. Hiantip memang bertanya kepada orang yang tepat, sebab memang aku bersama saudara Sam Wan dan tiga Dewa Hong Gwe Asam Sian yang mengundang ayahmu sekalian untuk menetap di pulau tersebut, sekalipun Oh Put Kui sudah mengetahui tentang kejadian ini, namun tak urung dibuat tertegun juga setelah mendengar pengakuan tersebut. Karena menurut perkiraannya, kedua orang kakek itu pasti tak akan mengakui secara terus terang, bahkan menurut perhitungannya sekalipun kedua orang kakek itu akhirnya mengaku juga, hal ini dikarenakan desakannya yang bertubi-tubi. Tapi kenyataannya sekarang, pihak lawan telah memberikan jawaban secara sportif dan jujur. Hal ini membuatnya mengambil dua kesimpulan atas kejadian tersebut. Kesatu, pihak lawan merasa menyesal karena perbuatannya itu, dan kedua pihak lawan terlalu tinggi hati sehingga pada hakikatnya tidak memandang sebelah mata pun terhadap diri dan ketujuh orang kakek tersebut. Sekalipun demikian, dia merasa kedua macam alasan ini sama-sama membuatnya merasa tak tahan untuk berdiam diri saja. Maka dengan suara yang sangat dingin ia berkata lagi, apakah ayahku telah banyak melakukan kejahatan atau mempunyai nama jelek di dalam dunia persilatan? Chong Tian Lote sama sekali tidak mempunyai nama jelek. Jawab Samuantu tertawa. Bagaimana pula dengan keenam orang lainnya? Nama jelek sih tak ada, cuma kera kerjanya saja terlalu menuruti adat. Apakah dikarenakan kera kerja mereka terlalu menuruti adat? Maka kalian lantas memaksa mereka untuk hidup mengasingkan diri di pulau neraka. Sekarang Samuantu dan Ibu Nhao baru memahami maksud tujuan dari Oh Putkui, rupanya pemuda tersebut merasa tak puas karena mereka telah memaksa ayahnya untuk hidup mengasingkan diri di pulau tepencil tersebut. Samuantu segera tertawa terbahak-bahak, Ha-a-ah, 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 Ucapanmu memang benar sekali nak tidakkah kalian berdua rasakan bahwa tindakan tersebut terlalu keji dan buas desak Oh Putkui lebih jauh dengan kening berkerut? Samuantu segera tertawa. Nak, apakah kau beranggapan bahwa tidak seharusnya kami mendesak ayahmu sekalian untuk hidup terpencil di pulau neraka? Bagaimanapun juga, Bu Ampue menganggap tindakan yang dilakukan kalian berdua kelewat batas. Nak, aku rasa tindakan ini tidak kelewat batas, kata Samuan Lojin sambil tertawa. Kakek latah awet muda yang ikut mendengarkan dari samping segera mengernyitkan alis matanya yang putih sambil menyela, Anak muda, sebenarnya apa yang sedang? Kalian bicarakan? Oh Putkui tertawa hambar dan secara ringkas menceritakan bagaimana ayahnya bertujuh dipaksa hidup terpencil di pulau neraka dan baru boleh meninggalkan pulau itu bila ia sudah mengunjungi mereka. Ketika selesai mendengarkan penjelasan tersebut, kakek latah awet muda nampak tertegun, lalu serunya kepada Samuantu, Lote berdua benar-benar gemar mencari urusan, buat apa sih kalian mesti berbuat begitu saudara banha ini terjadi karena ada suatu alasan tertentu, kata Samuantu sambil tertawa. Ibu Nhao ikut menimbrung pula dengan senyum di kulum, Saudara ban, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya kurang leluasa untuk dibicarakan pada saat ini, tapi aku berani menjamin kehidupan mereka selama 18 tahun di pulau terpencil tersebut justru mendatangkan keuntungan yang besar bagi ketujuh manusia aneh dari dunia persilatan itu, apa maksud perkataanmu itu seru kakek latah awet muda sambil tertegun, masa seseorang yang disekap dalam pulau terpencil justru mendatangkan keuntungan baginya, mana ada kejadian semacam ini tiba-tiba Ibu Nhao berpaling ke arah Oh Putui dan berkata sambil tertawa. Bukankah keponakan telah berkunjung ke pulau tersebut? Tentunya kau mengetahui bukan sampai di manakah kepandaian silat yang dimiliki ketujuh orang kakek tersebut yaa, ilmu silat mereka telah mencapai tingkatan yang paling sempurna nah bagaimana Saudara ban Ibu Nhao tertawa, bagaimana pula dengan ilmu silat yang mereka miliki tempo dulu? Bukan aku sengaja menghina, tapi kenyataannya saja meski mereka tergolong jago kelas satu di dalam dunia persilatan, namun belum mencapai tingkatan yang sempurna, tapi sekarang ada kata aku diharuskan bertarung satu lawan satu, belum tentu aku dapat menangkan pertarungan itu, kemudian setelah berhenti sejenak, katanya pula kepada Oh Putui sambil tersenyum, Keponakanku, tahukah kau sebelum mereka disekap dalam pulau neraka, dengan kemampuanku seorang masih sanggup untuk mengungguli kerubutan mereka bertiga sekalipun Oh Putui segera mengerutkan dahinya Ia jadi teringat dengan perkataan dari Tian Hiang Hwi Chu yang berpesan agar dia tidak menjemput ketujuh orang kakek itu sebelum sembah yang bakcang, mungkinkah mereka memang mempunyai suatu maksud tujuan tertentu sementara dia masih termenung, kakek latah awet muda telah berkata sambil tertawa, tampaknya Lete berdua telah membantu ketujuh manusia aneh itu untuk memenuhi pengharapan mereka Haaah, 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 saudara ban, kesemuanya ini bukan jasa kami, kata Samuantus sambil tertawa tergelak, melainkan pemberian dari toa kuncu, tapi secara tiba-tiba dia menggeleng dan berkata lagi sambil tertawa, Haaah, aku memang sukar untuk merubah panggilan itu, kakek latah awet muda yang mendengar ucapan tersebut segera tertawa tergelak, Haaah, 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 apa salahnya memanggil? Asalkan saja tidak salah menyebut sewaktu berada di ibu kota, aku percaya tak akan ada orang yang mencap dirimu sebagai pengkhianat, sambil tertawa Ibn Haaah segera berkata, Saudara ban, sebagai pembesar dari negara yang telah ditumpas, lebih baik kalau tidak mempergunakan sebutan semacam itu lagi. Terserah kalian pokoknya aku memang tak pernah suka dengan care semacam itu tentang urusan tujuh manusia aneh dari dunia persilatan, kalau toh nonaki sudah memberi petunuk, aku rasa tak berakal salah lagi, tiba-tiba Oh Putkui berkata sambil tertawa, Bantua, Kilociampoel pernah berpesan kepada Boampoel agar datang lebih lambat ke pulau tersebut, Oh nol, Dwe nol, oh benarkah? Bukankah kau pernah bilang kalau bapakmu telah membangun pagoda menanti putra di pulau tersebut? Mengapa kau justru agak terlambat ke sana? Lagi pula bukankah barusan kah seperti hendak mencari gara-gara dengan kedua orang bekas pembesar ini sebenarnya karena apa sih? Sambil tertawa Oh Putkui menyahut, sebelum duduknya persoalan menjadi jelas, sedikit banyak Boampoel merasa tak senang hati juga karena persoalan itu. Sambuantu segera tertawa tergelak, Haaah, 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 Sebagai anak muda, tidak seharusnya kau kaya akan perasaan permusuhan, tentunya keponakan sudah paham bukan sekarang ya? Setelah mendengar menjelasan dari Lociampoel berdua, ditambah lagi dengan pesan dari Kilociampoel serta bukti bahwa ayah bertujuh yang tinggal di pulau neraka memang memiliki kepandayan silat yang amat sempurna, maka aku percaya bahwa apa yang telah dijelaskan Lociampoel berdua memang tidak bermaksud untuk membohongi Boampoel, Ibu Nha segera tertawa tergelak, Haaah, 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 jika keponakan masih belum juga mengerti, aku berdua tentu akan kena didamperat, merah padam selembar wajah Oh Putkui dibuatnya. Baru saja dia hendak mengucapkan terima kasih, tiba-tiba kakek latah awet muda telah berseru kepada Samuantu dan Ibu Nha sambil tertawa, nah mereka telah datang siapa tanya Ibu Nha tanpa terasa. Siapa lagi, tentu saja sahabat yang mengundang kedatangan kalian berdua. Haaah, betul, ternyata sudah datang, kata Samuantu pula sambil tertawa. Sementara itu Oh Putkui juga sudah merasa kalau dari kejauhan saja berkumandang datang suara air yang memecah kesepian. Dengan kening berkenyit Ibu Nha kembali berkata, Saudara Samuan, tampaknya Witian yang tidak datang seorang diri. Setelah menderita kerugian satu kali, mana mungkin Witian yang sudi tertipu lagi? Mungkin kedatangannya hari ini disertai dengan suatu perencanaan yang matang, kalau memang demikian, hal ini lebih baik lagi, kata Ibu Nha tertawa tergelak, Siaw Tem memang ingin sekali menyaksikan kawanan setan dan kepala kerbau muka kuda dari Tong Tiau Kuihau, ingin kulihat sampai di manakah kemampuan yang mereka miliki. Belum habis Ibu Nha berbicara, dari kejauhan sana telah berkumandang datang suara tertawa dingin. Sekalipun suara tertawa dingin itu tidak begitu keras, namun cukup membuat kelima orang yang berada dalam ruang perahu itu berubah wajahnya. Sambil tertawa kakek latah awet muda segera berkata, sungguh tak disangka setelah berpisah selama 40 tahun, kemampuannya bisa-bisa berubah menjadi begini sempurnanya, rupanya suara tertawa dingin tadi telah dipancarkan dengan disisipkan dalam pancaran hawa murni, membuat kawanan jago tersebut merasakan hatinya sangat bergetar. Benarkah Witian yang memiliki kemampuan yang begitu sempurna? Tak aneh kalau kakek latah awet muda pun merasa kurang percaya dengan kenyataan tersebut. Hal ini sulit untuk dikatakan, kata Samuantus sambil menggelengkan kepalanya tapi Ibu Nha segera menyelah sambil tertawa, Saudara Ben, orang ini bukan Witian yang kalau bukan Witian yang lantas siapa tanya kakek latah awet muda dengan wajah tertegun. Sekalipun Witian yang pernah memperoleh pengalaman luar biasa, namun sulit baginya untuk menguasai hawa murni Hian Im Ching Kahi tersebut hingga mencapai tingkat macam ini, karena itu ku yakin suara tertawa dingin itu berasal dari orang lain, belum selesai dia berkata, Seseorang telah menyambung, tak nyana kalau jago tanpa kemurungan berbaju putih Ibu Nha memiliki kemampuan yang begitu hebat, bila mana ada kesempatan aku harus meminta petunjuk darimu, haaah, 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 saudara terlalu memuji, Ibu Nha pasti akan mengulangi setiap saat, jawab Ibu Nha sambil tertawa keras. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dua buah peranu besar telah meluncur mendekat. Cahaya lentera yang terang benderang menerangi seluruh perahu besar itu. Ketika jaraknya tinggal dua kaki perahu itu telah berhenti berlayar bahkan menurukan jangkar. Menyusul kemudian Raja Setan Penggetar Langit Witian yang dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar telah munculkan diri di ujung geladak. Pada saat itulah kakek latah awet muda berkata kepada sepasang jago dari tiantok ini sambil tertawa. Lote berdua, aku tak usah munculkan diri daripada pihak lawan menuduh kita mengandalkan jumlah yang banyak, cuma kau boleh saja mengajak serta bocah muda ini, apa yang diperintahkan saudara bantentu akan kami turuti sahut samwantu tertawa. Ibu Nha juga segera bertanya kepada Oh Putwi sambil tertawa, Keponakanku, pernahkah kau berjumpa dengan Witian yang sebelum pertemuan hari ini? Pernah, bahkan sudah pernah bentrok satu kali, kalau didengar dari nada pembicaraan keponakan, tampaknya Witian yang tidak berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa Oh Putwi hanya tertawa hambar tanpa menjawab. Sambil manggut-manggut Ibu Nha segera berkata, kalau begitu aku pun tak usah khawatir, tampaknya dia tetap mengkhawatirkan kepandaian silat dari Oh Putwi, takut dia sebagai seorang pemuda yang berdarah panas akan mencari gara-gara sehingga merugikan pihaknya sendiri, bila pemuda itu sampai celaka, miscaya merekalah yang akan merasa tak enak. Sementara itu samwantu telah berkata pula lirih, Keponakanku, andai kata jago lihai yang tak diketahui namanya munculkan diri nanti, harap kau jangan berkeras kepala untuk menghadapinya lebih dulu, tampaknya kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang itu tidak berada di bawah kemampuan kakek Ban, Bo Ampue mengerti, Oh Putwi tertawa hambar. Padahal pikirannya berpendapat lain, dia justru ingin mencari kesempatan untuk mencoba kemampuan yang dimiliki orang yang memperdengarkan suara tertawa dingin tadi. Baru selesai mereka bertiga berbicara, dari arah seberang telah terdengar lagi suara Wittian yang sedang berkata sambil tertawa, Samwantu, Ibon Hau, mengapa kalian berdua belum juga menampakkan diri? Apakah kalian berdua tahu diri dan bersedia menerima hukuman dariku? Sambil tertawa terbahak-bahak Samwantu segera munculkan diri dari perahunya, lalu sambil mengelus jenggotnya dia berkata, Wilote, hadiah sebuah jari tanganku ternyata tak pernah kau lupakan selama 40 tahun terakhir ini, daya ingatmu yang begitu hebat dan tekatmu yang begitu membara sungguh membuat aku merasa amat kagum. Kemudian setelah berhenti sejenak dan kembali tertawa tergelak, terusnya, setelah kau undang kehadiran kami hari ini, bisakah aku tahu dengan care bagaimana kau hendak menyelesaikan perselisehan ini? Raja Setan Penggetar Langit Wittian yang tertawa seram. Bagaimana pula menurut penapat saudara Samwan untuk menyelesaikan perselisehan ini? Haaah, 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 masa aku yang mesti memutuskan penyelesaian persoalan ini? Bila kuusulkan untuk menyudahi saja peristiwa tersebut, apakah kau bisa menyanggupinya keterus terangan saudara ternyata masih tetap seperti sedia kala, sungguh mengagumkan hati orang saja? Wittian yang tertawa, kalau toh saudara Samwan enggan mengajukan usul, baiklah kalau aku saja yang mengajukan suatu usul untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana menurut pendapatmu? Aku akan mendengarkan dengan seksama setelah tertawa seram Raja Setan Penggetar Langit berkata lagi, Dulu saudara Samwan telah melukai diriku dengan ilmu Sam Yang Chi, maka hari ini aku pun bersedia mempergunakan ilmu Tong Tian Chi untuk bertempur melawan saudara Samwan. Baik, baik sekali, aku setuju kemudian setelah berhenti sejenak terusnya, cuma perlu ku tanyakan, pertarungan ini dibatasi saling menutul ataukah bertarung sampai salah satu di antara kita mampus Raja Setan Penggetar Langit Wittian yang tertawa nyaring, tempo hari saudara hanya melukai aku, mengapa pula pertarungan yang akan berlangsung hari ini harus diakhiri bila satu pihak sudah mampus? Tapi, bila saudara Samwan berkeinginan untuk melangsungkan pertarungan ini sampai ada yang mampus, sudah barang tentu aku bersedia mengiringinya, oh putku yang mencuri dengar pembicaraan tersebut dari balik perahu menjadi terkejut bercampur keheranan. Bagaimanapun juga ia dapat menangkap betapa liciknya manusia yang bernama Wittian yang ini. Seolah-olah saja dia datang karena memenuhi undangan, sehingga bagaimanakah akhir dari pertarungan tersebut ia melepaskan diri dari segala pertanggungan jawabnya. Dari sini pula bisa disimpulkan betapa licik, berbahaya dan menakutkannya orang ini. Selain itu, Oh Put Kui pun teringat kembali dengan masalah tentang ruyung Muni Chiang Mopian tersebut. Tiba-tiba saja dia seperti mendapat suatu firasat, bahwa antara Wittian yang dengan majikan muda dari Sian Hong Hoi yaitu Nyo Ben Bu pasti mempunyai suatu hubungan yang luar biasa. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, Dari luar ruang perahu telah berkumandang datang suara gelap tertawa Samuantru yang amat keras, Wilote, setelah memunculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan, mengapa caramu berbicara berubah menjadi begini? Merendah? Tampaknya aku harus meningkatkan kuas padaanku. Mendengar hal itu, Wittian yang segera tertawa, Saudara Samuan, Setelah 40 tahun lamanya duduk menghadap ke dinding, manusia baja pun pasti akan berubah menjadi manusia tanah liat, Semua keberangasan dan kekejamanku dulu, kini sudah tersapu habis bersamaan dengan berputarnya waktu selama 40 tahun, Samuantru merasa amat kelembira sekali, Segera ujarnya cepat, Buddha berkata, Siapa yang bersedia meletakkan golok pembunuh, dia akan diterima kembali sebagai murid Buddha, Bila Wilote benar-benar sudah berubah menjadi seorang yang lain karena hidup dalam pengasingan selama 40 tahun, bukan saja aku perlu bersyukur demi kebahagiaan umat persilatan, terlebih. Lebih harus mengucapkan selamat buat Wilote sendiri. Saudara Samuan terlalu memuji tukas Wittian yang sambil tertawa. Kembali Samuantru tertawa terbahak-bahak, kalau Tauwi Lote sudah dapat melenyapkan sifat dan perangainmu yang dahulu, menurut pendapatku lebih baik anggap saja aku yang kalah dalam pertarungan hari ini dan anggap saja urusan dulu sebagai sudah beres, entah bagaimana menurut pendapatmu ternyata nada pembicaraan dari Samuantru ikut pula berubah menjadi amat sungkan. Haaah, 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 tidak bisa jadi Serwitian yang kembali sambil tertawa, sebab niat pertamaku setelah terjun kembali ke dunia persilatan adalah membereskan masalah budi dan dendamku di masa lalu, siapa yang merasa berhutang, dia harus membayar kembali hutang tersebut. Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, Samuantru kembali telah menyela, Wilote, buat apa sih kau mesti berbuat demikian? Masalah budi dan dendam akan beres dan terselesaikan dengan sendirinya, bila kita bersedia untuk berlapang dada, bila urusan semacam ini pun masih diributkan, bukankah hal ini akan merusak suasana biarpun segala sesuatunya akan menjadi hambar, soal budi dan dendam harus diselesaikan dahulu hingga tuntas teriak Witian yang dengan suara lantang. Kemudian setelah berhenti sejenak tiba-tiba dia menjura kepada Samuantru sambil ujarnya lagi, Saudara Samuan, bagaimana kalau kita selesaikan dahulu perselisihan tersebut melihat kekerasan kepala orang, Samuantru menghela nafas panjang, A-A-A-I, kalau Tohwi-Lote bersikeras hendak menyelesaikan dahulu perselisihan tersebut, sudah barang tentu aku tak dapat menampik terus, tapi bagaimanakah kira kita untuk bertarung di atas permukaan air telaga ini bagaimana kalau kita saling melancarkan ilmu jari kita ke tengah udara dalam jarak dua kaki ini Samuantru yang mendengar usul tersebut, diam-diam kembali merasa terkejut. Dia tahu kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya masih jauh melebih gembong iblis tersebut. Tapi kenyataannya sekarang, gembong iblis itu berani menantangnya untuk saling beradu ilmu jari di tengah udara, itu berarti seandainya ia tidak peroleh kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu silatnya selama 40 tahun belakangan ini, sudah jelas iblis tersebut telah berhasil memperlajari sejenis ilmu silat yang lain. Tentu saja dia pun sudah mempertimbangkan bahwa kira ini dipergunakan karena gembong iblis ini telah bertobat sehingga dia mengajak penyelesaian kira begitu untuk membereskan persoalannya secara damai saja. Berpikir demikian, Samuantru pun segera berkata sambil tertawa nyaring, setelah hidup mengasingkan diri selama 40 tahunan di pegunungan yang terpencil aku kira ilmu silat yang dimiliki wilote pasti sudah peroleh kemajuan yang pesat, padahal aku sudah lama melalaikan latihanku karenanya di dalam pertarungan yang berlangsung hari ini, ku harap lote sudi melepaskan budi untukku. selesai berkata, dia segera menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, berhati-hatilah saudara Samuantru yang kemudian dengan lantang. Seusai berkata, dia segera melepaskan sebuah serangan jari ke arah depan. Tiba-tiba Samuantru berkelebat ke samping dan berseru sambil tertawa, Wilote, kita harus membuat suatu perjanjian lebih dulu sebelum melangsungkan pertarungan ini, gagal dengan serangannya, Wittian yang menegur, perjanjian apalagi kita harus membatasi masing-masing pihak dengan berapa jurus serangan saja, betul, kita memang harus membuat pembatasan, kemudian setelah berpikir sebentar katanya lagi, Samuantru, bagaimana kalau kita membatasi dengan 10 jurus serangan sejaah? 10 jurus? Menurut pendapatku, 5 jurus pun sudah lebih dari cukup baik, kalau begitu kita tetapkan 5 jurus saja. Wilote Samuantru kembali berkata, kita akan melancarkan serangan bersama-sama ataukah setiap orang dibatasi dengan 5 buah serangan lebih dulu? Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Paling baik kalau kita melancarkan serangan bersama-sama, selain itu, tiba-tiba dia tertawa seram dan menambahkan, sewaktu pihak lawan melancarkan serangannya, maka dilarang untuk menghindarkan diri. Dari perkataan tersebut, Samuantru mengetahui kalau lawannya sedang mengejek dirinya karena menghindarkan diri tadi. Namun Samuantru sama sekali tidak menggubris ejekan itu, katanya segera, tentu saja, aku menyetujuinya sama sekali, ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Kalau begitu maaf saudara Samuantru tiba-tiba saja dia melancarkan sebuah serangan jari tangan ke arah depan. Samuantru tertawa hambar, dia pun menggerakkan jari tangannya sambil balas melancarkan sebuah serangan. Tenaga serangan yang dihasilkan dari lima Sam Yang Chi ini benar-benar sangat hebat, diiringi desingan suara yang amat tajam dan menggidikan hati, angin serangan tersebut meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Namun tenaga serangan dari Tong Tian Chi ternyata tidak menimbulkan bekas apapun. Dalam waktu singkat tenaga serangan keras dan lunak itu telah saling bertemu satu sama lainnya pada jarak berapa kaki di tengah udara. Bluuk diiringi suara benturan keras, kedua belah pihak sama-sama tertawa lebar. Samuantru segera berseru, Wilote benar-benar hebat, tampaknya empat puluh tahun hidup mengasingkan diri membuat tenaga seranganmu dalam ilmu Tong Tian Chi ini bertambah sempurna, mau tak mau aku harus menyatakan juga akan kekagumanku. Witian yang segera berseru pula dengan suara keras, ilmu jari Sam Yang Chi dari saudara Samuan jauh lebih menggidikan hatiku kemudian setelah berhenti sejenak, diiringi suara tertawa yang memanjang ia berseru kembali, saudara Samuan, lihatlah serangan jariku yang kedua baru selesai dia berkata, angin serangan telah memancar keluar dengan hebatnya. Saudara benar-benar sangat hebat bentak Samuantru dengan sorot metru berkilat. Tangan kanannya segera diayunkan ke muka, dengan mengerahkan seluruh kekuatan Sam Yang Chi-nya dia melepaskan sebuah totokan kilat. Blum, lagi-lagi bentrokan tersebut menghasilkan keadaan yang seimbang alias setali tiga uang. Pada saat itulah mendadak sekulung senyuman licik tersungging di ujung bibir Hui Tian Yang. Saudara Samuan, katanya, aku lihat susah juga buat kita untuk menentukan siapa menang siapa kalah dalam pertarungan ini, aaaai, aku sungguh merasa malu dan menyesal, ternyata latihan tekunku selama empat puluh tahun belum berhasil juga membawa kepandayan silatku mencapai puncak kesempurnaan. Samuantu segera tertawa tergelak, Wilote, kalau toh kau sudah mengerti bahwa menang kalah adalah sudah ditentukan, bagaimana kalau kita sudahi saja pertarungan ini sampai di sini saja tidak bisa, Budi harus dibalas Budi, dendam harus dibayar dendam, hutangmu dulu harus dibayar dulu sampai lunas kembali dia melepaskan serangan ilmu Tong Tian Chi untuk ketiga kalinya. Berhati-hatilah saudara serunya keras. Setelah dua kali bentrokan tadi, Samuantu telah mengetahui bahwa ilmu jari Tong Tian Chi dari lawannya ini meski tangguh manum masih belum mampu untuk mengungguli kehebatan dari Sam Yang Chi andalannya. Oleh sebab itu sahuknya sambil tersenyum, Wilote, tampaknya pertarungan ini pun harus diakhiri dengan seimbang dan sama kuat, tapi secara tiba-tiba saja perkataan dari Samuantu itu terhenti sampai di tengah jalan. Disusul kemudian ia membentak penuh kegusaran, besar amatnya limu, kau berani bermain gila denganku, belah am, tahu-tahu saja tubuh Samuantu yang ipnggi besar itu sudah roboh terjengkang ke atas geladak. Sedangkan Witian Yang yang berada di perahu seberang segera tertawa seram. Samuantu kau tak menyangka akan mengalami nasib seperti hari ini bukan? Ketika peristiwa yang berlangsung di geladak tersebut terlihat oleh Ibun Hao, tokoh sakti yang gemar mengenakan baju berwarna putih ini benar-benar merasa amat terkejut. Sebenarnya permainan setan apakah yang sedang dilakukan oleh Witian Yang? Secepat sambaran petir Ibun Hao menyelingap keluar dari ruangan perahu. Oh Put Kui ikut menerjang keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menghampiri Samuantu yang terluka. Ketika denyut nadinya diperiksa, ia segera berseru dengan wajah berubah, Ibuh Ciam Pue, Samuan Lojin terkena racun hawa dingin Ibun Hao mendengus dingin, lalu katanya, nak, bopong dia masuk ke dalam, bantua pasti dapat menyembuhkan lukanya, Oh Put Kui mengangguk dan segera membopong masuk Samuantu ke dalam ruang perahu. Sedangkan Ibun Hao sendiri dengan wajah dingin bagaikan es dan hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya membentak ke arah Witian Yang dengan suara keras, Witian Yang, kau betul-betul tak tahu malu saudara Ibun, mengapa kau berkata demikian seru Witian Yang sambil tertawa seram, Bukankah tempoh hari Samuantu juga melukai dengan serangan ilmu jarinya? Tidak pantaskah bila 40 tahun kemudian Witian Yang balas melukainya dengan ilmu jariku? Ibun Hao tertawa dingin, tegurnya lagi, Witian Yang, ilmu jari apakah yang barusan kau pergunakan ilmu jari Tong Tianci? Betulkah ilmu jari Tong Tianci? Seru Ibun Hao sambil tertawa dingin, aku yakin kau lebih mengerti daripada aku, belum pernah ku dengar kalau dibalik kekuatan ilmu jari Tong Tianci, terselip pula hawa dingin beracun pengpok hontok haaah, 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 saudara Ibun, ilmu jari Tong Tianci ini memang jauh berbeda dengan kepandaian lain, selain terselip hawa murni cingkahi yang murni, sesungguhnya terselip juga hawa dingin beracun pengpok hontok, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya sambil tertawa dingin, sambuan, tu terlalu sombong dan ingin mencari penyakit buat diri sendiri, apa sangkut pautnya denganku enak amat pembicaraan itu, sayang sekali Ibun Hao rada kurang percaya, kalau kurang percaya lantas apa yang hendak kau perbuat seruitian yang sambil tertawa dingin, aku ingin sekali mencoba kelihayaan ilmu jari Tong Tianci mu itu, haaah, 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 apakah kau memang lebih hebat daripada sambuan tu? Ibun Hao, bukan aku siwi sengaja memandang rendah dirimu, tapi aku yakin kau pun tak nanti mampu untuk bertahan atas serangan jariku ini, belum habis perkataan tersebut diucapkan, tiba-tiba saja Ibun Hao telah berkerut kening, lalu ujung bajunya dikebaskan ke depan dan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagaikan amukan ombak besar di tengah samudera langsung menyambar ke depan, bersamaan itu juga terdengar Ibun Hao membentak keras, witian yang kau harus merasakan dulu kelihayanku ini, perkataan dari witian yang yang belum selesai diutarakan itu segera berhenti di tengah jalan, cepat-cepat dia mengebaskan pula sepasang ujung bajunya dengan mata melotot besar. Sekalipun begitu, dia toh belum juga mampu untuk menahan serangan dasyata dari Ibun Hao, seketika itu juga tubuhnya tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Akibatnya witian yang menjadi naik pitam, seluruh rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku semua bagaikan landak. Ibun Hao, main sergap secara licik seperti apa yang kau lakukan hanya akan memalukan dirimu, apakah kau tidak khawatir merosotkan pamermu di tengah bentakan tersebut, tiba-tiba tubuhnya maju ke muka, lalu dengan telapak tangan dikatan dan jari tangan di kiri, dia serang dada Ibun Hao dengan dasyatnya. Baru saja Ibun Hao tertawa tergelak sambil membentak, Wittian Yang, kau tak usah berlagak, mendadak, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah menyusup ke hadapan tubuhnya. Kebasan ujung baju dari Ibun Hao segera ditarik kembali dengan cepat, ringan dan indah. Kemudian sambil bergendong tangan, ternyata, dia mengundurkan diri ke samping. Dengan demikian, pukulan telapak tangan dan serangan jari tangan dari Wittian yang tersebut langsung menghantam ke atas bayangan tubuh yang menerjang tiba itu. Di saat tubuhnya hampir termakan oleh serangan musuh yang mahadasyat itu, ternyata dia malahan berpekik nyaring. Bahkan pekikan tersebut keras dan kuat, di tengah keheningan malam yang mencekam telaga foa yang oh tersebut, suaranya dapat berkumandang sampai jarak sejauh sepuluh li lebih. Tanpa terasa Wittian yang mengerutkan dahinya. Siapa gerangan orang itu? Dengan cepat dia mendengarkan kepalanya sambil memperhatikan orang tersebut dengan seksama, tapi dengan cepat paras mukanya berubah sangat hebat. Oh put kui. Hampir saja dia berteriak keras, tapi bagaimana mungkin bocah keparat itu bisa berada bersama-sama Tiantok Xiangcoat? Wittian yang dengan julukannya si Raja Setan memang tak perlu takut terhadap Tiantok Xiangcoat, tapi terhadap loh put kui yang cuma seorang berandal dunia persilatan ini justru merasa segan untuk memusuhinya. Tanpa terasa dengan kening berkerut dia termenung sambil memutar otak. Apakah dia harus memanfaatkan peluang di saat masih berpekik nyaring itu diam-diam ia lepaskan sebuah serangan? Tapi akhirnya dia berhasil mengendalikan diri dan tidak melepaskan serangan mautnya. Sebab dia cukup tahu diri bagaimanapun dan menyergapnya tak mungkin bocah tersebut dapat dilukainya. Dalam pada itu suara pekikan panjang dari oh put kui telah terhenti. Dengan sorot metu yang tajam ditatapnya wajah Wittian yang tajam-tajam, lalu tegurnya sambil tertawa, Wittua, baik-baikahkah selama ini Wittian yang tertawa tergelak, Lote, mengapa kau pun datang ke Voayangoh? Kau tentu merasa gembira bukan dengan arak kegirangan di perkampungan Sinlingcheng? Apakah si Olojin datang bersamamu si Otoa masih berada di perkampungan Sinlingcheng? Sahut oh put kui sambil tertawa. Selintas rasa girang segera menghiasi wajah Wittian yang. Oleh karena si Olojin tidak datang, maka dia merasa nyalinya semakin berani. Sudah barang tentu dia tak pernah menyangka kalau di belakang oh put kui masih terdapat seseorang yang berapa kali lipat lebih tangguh dan hebat daripada si Olojin yang saat itu sedang mengawasinya dengan seksama, serta menunggunya mengalami kejelekan. Kenapa si Olojin tidak ikut kemari Wittian yang tak dapat menahan rasa gembiranya lagi? Dia segera tertawa tergelak sambil katanya, Si Olojin, barusan kau telah menampilkan diri dan mewakili Ibu Nhao untuk menerima pukulan dan totokan jariku, apakah kau hendak mewakili Ibu Nhao untuk, kalau benar kenapa sahut oh put kui sambil tersenyum? Wittian yang menjadi tertegun. Apakah si Olojin tidak menganggap tindakanmu itu kelewat latah dan ceroboh? Haaah, 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 seingatku, kau pun pernah mengucapkan kata yang sama ketika berada di perkampungan Sinling Cheng tempoh hari, heeh, 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 itu mah persoalan lalu, sebab aku tak ingin melakukan kesalahan terhadap si Olojin, Oha, jadi rupanya kau takut terhadap si Olojin paras mukawitian yang segera berubah menjadi amatrikuh, malu dan sangat tak sedap dipandang. Dapatkah dia mengakui rasa takutnya itu? Nga cobe lo, siapa bilang aku takut kepadanya? Cuma saja aku tak ingin bermusuhan apalagi mencari gara-gara dengannya, Wih Tua, jadi kau telah bertekad akan mencari gara-gara denganku hari ini? Heeh, 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 andai kata si Olojin beranggapan demikian, aku pun tak akan menolak sahut Wih Tian yang sambil tertawa seram. Oh Put Kui kembali tertawa hambar, Wih Tua memang seorang yang berlapang dada, lalu setelah berhenti sejenak, terusnya, tapi sebelum kita saling berhadapan sebagai musuh, ada satu hal yang ingin ku tanyakan dahulu kepadamu soal apanya Oh Siaw Sian dari Istana Sian Hang Hu telah kehilangan sebuah senjata mestikanya Muni Chiang Mopian, aku ingin bertanya apakah Wih Tua yang mengambil benda tersebut? Wih Tian yang segera merasakan hatinya terkesiap sesudah mendengar perkataan tersebut, namun di luarannya dia berdiri seakan-akan seseorang yang sedang tertegun. Siaw Lote, Mengapa kau mengfitnah orang semuanya sendiri sehingga aku pun kau tuduh yang bukan-bukan jadi bukan kau yang mengambil EJ? Oh Put Kui sambil tertawa. Dengan cepat Wih Tian yang menggelengkan kepalanya berulang kali, aku toh bukan manusia sembarangan, buat apa sih mencuri sebuah senjata milik seorang Boampu? Eh haaah, 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 oh Put Kui tertawa tergelak, aku justru beranggapan bahwa 90% peristiwa pencurian itu merupakan hasil perbuatanmu, Lote Tegur Wih Tian yang dengan kening berkerut, atas dasar apa kau berani mengatakan begitu aku pernah bersuah dengan kakek pengetar langit Siaw Hian ketika berada di kota Kang Chiu. Kali ini Wih Tian yang kelihatan benar-benar sangat terkejut. Siaw Hian, apa yang telah diocahkan tua bangka tersebut kepadamu, dia masih juga tidak mengakui bahkan sikapnya seolah-olah berlagak pailon. Oh Put Kui tertawa dingin, Siaw Tua memberitahukan kepadaku bahwa kau pernah memberi kabar kepadanya kalau senjata munipian telah terjatuh di tangan tiga pendeta dari Tibet, Sialan, umpat Wih Tian yang tanpa terasa, Siaw Hian betul-betul seorang manusia berdebah yang tolol, Wih Tua, ternyata persoalan tersebut sama sekali tak pernah kau duga bukan E.J. Oh Put Kui sambil melototkan matanya. Hal ini pun belum dapat membuktikan kalau akulah yang telah mencuri ruyung tersebut, kata Wih Tian yang dengan gusar, kau harus tahu Hian Long lama dari Tibet sendiri pun tidak tahu ruyung tersebut sudah terjatuh ke tangan siapa betul, lama dari Tibet itu hanya pantas dicurigai saja, Lote, mengapa kau tidak pergi mencari mereka jengek Wih Tian yang sambil tertawa seram? Aku percaya Put Kong Sian Su, seorang dari tiga pelindung hukum aliran Tibet tidak akan membohongi diriku, karenanya aku pun membebaskan mereka bertiga, dalam pada itu sorot metu yang memancar keluar dari balik metu Hian yang berkilat tak menentu. Ia sudah dapat mendengar arti lain dari perkataan Oh Put Kui tersebut, seakan-akan ketiga pendeta dari Tibet itu telah membeber segala sesuatunya, namun dia tak ingin mengakui sesuatu persoalan pun sebelum posisinya betul-betul terdesak dan menjumpai jalan buntu. Karena itu sambil tertawa seram kembali katanya, Lote, tampaknya kau seperti menuduh aku itu mah hanya saudara sendiri yang mengerti, apakah tuduhan tersebut betul atau salah sambung Oh Put Kui tertawa. Lote, aku perlu menjelaskan kepadamu, bukan saja aku tak pernah mencuri ruyung munipian tersebut, sekalipun aku pernah mencuri benda itu, atas dasar apapula lote mencari gara-gara dan permusuhan denganku, Oh Put Kui tertawa tergelak, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, aku mah tiada maksud untuk meminta kembali ruyung tersebut darimu, lantas buat apa lote mencampuri urusan ini tanya witian yang tertegun. Aku cuma ingin tahu, sesungguhnya siapa yang telah mencuri ruyung mestika itu berkilat sepasang metuitian yang sehabis mendengar perkataan itu, ia tertawa tergelak, Lote, apakah sekarang kau sudah tahu betul, aku memang sudah tahu mendadakuitian yang mendehem berulang kali, lalu katanya, Lote, persoalan apa lagi yang hendak kau utarakan ada, yaitu aku ingin tahu benarkah Nyoban Bu adalah muridmu bukan? Dan sahutuitian yang sambil menggeleng, sudah lamakah kalian berkenalan tidak lama saudara, jawabmu keterlaluan, janganlah berbohong untuk mempermainkan orang, Lote, belum lama aku terlepas dari sekapan, tahukah kau akan hal ini? Ini Witian yang balik bertanya sambil tertawa. Aku tentu saja tahu, tapi hal ini pun bukan berarti kau sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan Nyoban Bu, lagi pula mesti saudara agak lambat keluar gunung, namun melepaskan diri dari kurungan justru sudah sangat lama, padahal apa yang diucapkan hanya merupakan semacam rabaan atau dugaan belaka. Dugaan tersebut berdasarkan bahwa Nyoban Bu dan Witian yang bersama-sama mengetahui kalau ruyung Munitian sudah berada di dalam kiriman kayu dari pihak pau kau namun kenyataannya mereka tak berani mengambilnya dan malahan memberitahukan soal ini kepada orang lain. Dari sini dapatlah diketahui bahwa dibalik peristiwa itu jelas tersembunyi semacam tipu muslihat yang amat jahat, dan tipu muslihat itu pastilah hasil perbuatan dari mereka berdua. Sementara itu Witian yang telah tertawa lebar, Lote, kau benar-benar amat pintar berbicara ngacobea lotak karuan, jadi kau beranggapan aku sedang mengacobea lo. Oh Putkui balik bertanya sambil tertawa. Apa yang Lote katakan, hampir semuanya berupa dugaan yang sama sekali tanpa dasar, tiba-tiba berkilat sepasang metoh Putkui setelah mendengar perkataan itu, setelah tertawa hambar katanya, tahukah saudara bahwa Nyoban Bu pun juga tahu kalau Munitian sudah terjatuh ke tangan peikau. Lagi pula dia memberitahukan persoalan ini kepada si Toya Mas Tangan Sakti si Keng Seng, Lote, apa salahnya dengan peristiwa ini soalnya Nyoban Bu pun mengetahui persoalan ini, apapula sangkut prautnya denganku? Apalagi kalau toh orang si Nyoban Bu itu pun tahu, bukankah hal ini berarti lebih banyak orang yang pantas dicurigai? Haaah, memang begitulah Nyoban Bu memang sangat mencurigakan, lalu setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi sambil tertawa dingin, seandainya kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Nyoban Bu, mengapa pula kau belum pernah menyinggung soal dendam lamamu di mana hampir saja kau mampus di tangan ayahmu? Tempo hari pertanyaan semacam ini betul-betul merupakan suatu pertanyaan yang hebat dan sangat memojokkan posisi orang Akan tetapi Witian yang sama sekali tidak ambil peduli, malahan katanya pula sambil tertawa, Lote, kau sudah menganggap aku ini sebagai manusia apa? Memangnya aku adalah seorang pembunuh yang sudi turun tangan terhadap seorang buah ampuh Jawaban yang diberikan pun sangat tepat dan mantap Oh Putwi segera berseru sambil tertawa dingin, jadi Anda tidak mau mengakui kalau kalian sudah lama saling berkenalan dalam kenyataan memang begitu Tapi mereka justru bersikeras menambahkan nama kepadaku, apakah Lote memang berniat untuk melakukan sesuatu tindakan kepadaku? Haaah, 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 menurut pendapat saudara, tindakan apa yang hendak kulakukan? Malah saudara pernah menuduh Hut Lok sebagai pembunuhnya Oh Tianwi, tentang hal ini pun aku sudah tidak percaya, mau percaya atau tidak, tak perlu ku risaukan, aku cuma ingin mencari Hui Lok dan menuntut balas dengan kemampuan sendiri Maksud dan tujuan saudara ini benar-benar membuat hati orang merasa terkejut bercampur keheranan Oh Putwi tertawa hambar Haaah, 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 sejak dulu kera kerjaku memang sukar diraba orang Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, apakah benda itu adalah munipian yang menjadi senjata mestikawi inloni? Haaah, haaah betul, memang ruyung tersebut